Hai beberapa yang kita akan cari bibit-bibitnya Oh nah ini udah agak besarnya Oke teman-teman kita kita cari yang merah ini adalah tentunya yang udah besar ya jangan sampai oke yang masih kecil-kecil seperti ini karena ini tidak akan terlalu kuat untuk dipertahankan pada saat ditempel ya cepet busuk kalau bisa ya seperti inilah cepet besar nah ini kita akan coba kalau tingkat kebusukan sih pasti ada aja ya mungkin tidak pas dengan mata hatinya juga atau penentelanya kita ada lagi ini masih lengkap banget Oke kalau ini kita cari yang ini juga kita beberapa ini kita ngambil ini setan bawahnya akan kita jadikan untuk penempelan cara ini juga bahan-bahan yang tetap yang yang pernah kita update yang udah keras ya yang udah keras seperti ini karena si apa namanya batang bawah ini yang akan menempel si apa namanya eh bahan ini sejumat coba ya sama ini nah kita potong nah teman-teman sampai ini kelihatan yang putihnya ini ini mata hati Aduh mata hati ya ini tempelkan harus sama dengan yang ada di sini nih harus pas banget ya Nah kalau nggak pas kalau emang ini kurang lebar takut ini ya kita akan tebalin tempel ya terus gunakan karet nah menggunakan karet ini jangan terlalu lama sekitar tiga hari juga cukup untuk memperkuat penempelan ya kita tempel seperti ini oke siap ya simpan di bawah coba lagi coba lagi ya coba lagi ya untuk bahan kaktusnya atau gimana yang marahnya nah ini ya yang penting kena dari mata tengahnya kalau mata ininya ya seperti itu teman-teman jadi teman-teman dirumah gampang banget ya kalau untuk mulai mulai belajar grafting intinya adalah yang pertama berarti teman-teman harus mempunyai bahan dulu nah seperti bahan yang spam tadi ya teman-teman bisa mencari seperti buah naga ada ya atau jenis-jenisnya ada juga ada beberapa jenis ya untuk bawah bahan bawahnya yang kedua adalah berarti tadi untuk penempelannya bisa aja dari jenis gimno ini bisa atau kaktus lain karena ditempel sebenarnya kaktus ini lebih mempercepat ya kalau penampilan lebih mempercepat membeda dayanya kalau biji kan agak lambat ya kalau biji kan serempak aja kalau tingkat kesulitan jadi atau tidak pasti ada aja ya ada yang jadi atau yang tidak pasti ada aja mungkin karena bergeser pada saat ditempel dengan karet atau tersenggol ya banyak ya pasti ada yang tidak jadi tapi namanya kita diakalinya pas dulu hati-hatinya gitu ya kakusmennya jadi gampang kan kalau untuk mulai hobi dengan bunga di rumah tentunya gampang banget kita tidak tidak usah susah-susah kita nyantai di rumah terus kakus ini kalau ditinggal juga cukup menyimpan air banyak gampang ya tapi bisa kalau baru belajar ya pada saat hari itu pasti kiri-kiri kanan loncat tapi gak apa-apa terus ada cara lain yang kedua biasanya memakai solesiban atau apa itu ya yang ditempel pakai lakban gitu ya solesiban bisa aja kameranya batuk oke seperti itu ya oke teman-teman nah itu yang sekilas pemeliharaan sorry crafting masalah gimno atau yang warna merah ini ruby ya warna ruby ini dan teman-teman juga bisa melakukan di rumah dan intinya tadi untuk mengawalnya berarti teman-teman langsung punya tadi ini nah ini nih ini sebulan lah baru jadi ya baru keras sebulan sebulan lebih lah baru kita bisa dikawinkan atau di crafting nah ini juga banyak lah yang gak jadi pasti ada aja ini yang loncat yang kesenggol ada oke terus saya bawa ya terus ada beberapa kaktus yang mungkin yang tidak usah pakai karet misalnya ada seperti kayak gini nih gitu ya hanya ditempel aja seperti panda-panda ini nih ini tinggal ditempel-tempel aja nih panda nih gak usah pakai karet tempel-tempel ya gitu banget dan untuk yang lainnya misalnya seperti ini nih nih ini saya kemarin dua bulan lah ya agak dua bulanan nih untuk mencari bibit yang lain atau merangsang anak keluar keluar ini ini baru keluar nih tinggalin ya inilah dengan cara ya tadi di apa di kebiri ya tunasnya di abisian tuh dicapotin tenahnya tunasnya dicapotin dia udah keluar kayak gitu ya teman-teman katanya ada beberapa grating ini yang bisa pakai karet dan ada yang tidak kalau yang jenis ini sebesar begini harus pakai karet tentunya atau ditempel dengan lakban ya nah kalau yang kayak gini ini cukup ditempel aja mungkin getahnya banyak ya gitu teman-teman oke baik teman-teman kretus mania itulah yang mungkin yang bisa saya sharing ya pagi ini saya sengaja nih ada beberapa yang saya tempel ya untuk kartus ruby nya atau gimno jenis ruby nya warna merahnya ini mudah-mudahan bermanfaat selamat menikmati Terima kasih telah menonton